Intro Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka kembali membuka rute penerbangan baru Kertajati Bandar Lampung, Semarang. Animo penerbangan perdana maskapai Transnusa mencapai 149 penumpang dalam satu kali penerbangannya. PT Bandara Udara Internasional Jawa Barat Kertajati Kabupaten Majalengka melakukan kerjasama penerbangan dengan maskapai PT Transnusa. Kerjasama jasa angkutan udara ini ditandai dengan pembukaan rute penerbangan perdana tujuan Majalengka Kertajati Bandar Lampung dan Semarang. Sebanyak 19 penumpang tujuan Bandar Lampung akan tiba di Bandar Udara Raden Inten, 40 penumpang tujuan Semarang di Bandara Ahmad Yani, dan 90 penumpang tujuan Bandara Kuala Namu Medan. Memang hari ini kita maskapai penerbangan Transnusa melakukan penerbangan perdana dari Bandara Kertajati ke Lampung dan Semarang sebagai tahap awal. Pertama tujuannya memang untuk meramaikan Bandara Kertajati yang megah ini yang sudah hampir 4 tahun ya Pak ya. Dan supaya Bandara ini lebih ramai dan lebih ditentu. Itu memang ada keterbatasan saat ini akses ke Bandara ini, tapi saya percaya tahun depan tidak lebih mudah dicapai, tidak diakses sehingga akan makin banyak penumpang dan penerbangan dari dan ke Kertajati, baik itu ke kota-kota di Jawa maupun kota di pulau lain seperti Sumatera dan Kalimantan. Para penumpang perdana mendapatkan merchandise dari PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat. Para penumpang mengaku mengapresiasi, selain bangunan yang megah juga strategis dan murah. Tahun 2019 mendatang rencananya Bandar Udara Internasional Jawa Barat bekerjasama dengan PT Transnusa untuk kembali membuka rute baru tujuan Kertajati Singapura, Kuala Lumpur, Malaysia. Penebangan perdana-nya jujur sangat baik, menarik. Dupanya juga strategis bandaranya. Jadi yang dari wilayah Jawa Barat tidak jauh-jauh lagi kan, di Bandara Hosen, seperti wilayah sekitarnya Cirebon, jadi dekat ke sini saya juga perdana juga terbang ke Semarang dengan Transnusa. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata!